Tadi bahwa kita mempertahankan adat itu, melestarikan adat untuk kemudian justru menjadi salah satu sumber depisa sebetulnya karena kita akan mendorong pariwisata dan disisirnya. Saya kira itu yang sampai undang-undangnya muncul kearifan lokal dari situ. Supaya itu bisa didorong kepentingan masyarakat. Nah, alhamdulillah nanti dampak yang paling ininya adalah budaya itu tetap akan telestarikan sampai anak cucu istilahnya. Ya, sebetulnya bangsa ini kan dikatakan NKRI karena dia punya keanekaragaman budaya. Itu dia istimewa. Iya. Berapa bahasa, berapa ratus bahasa. Iya, 700 lebih. Sungguh bangsa, lalu bangsa ada berapa ratus juga. Iya. Itulah hebatnya Indonesia itu. Bahasa Wolio. Masih ada itu penuturnya. Oh, itu bahasa persatuan itu. Bahasa lokal. Karena menurut penelitian, ada beberapa bahasa di Indonesia yang sudah mulai tidak ada lagi penuturnya. Ya, betul, betul. Iya. Di wilayah Buton saja ada beberapa bahasa yang sudah penuturnya sudah tidak ada. Hmm. Itu di Batauga. Batauga. Penuturnya sudah tidak ada itu. Itu tidak ada. Namanya bahasa-bahasa. Ada ya bahasa lokal lah. Nah. Itu sebutnya salah satu kepentingan adanya pelestarian budaya itu. Sayang sekali bahasa itu. Ya, itu yang sayangnya. Karena catatannya belum ada. Hmm. Ya, terbanyak kali sekarang sudah ada. Saya itu Pak Sultan, karena kepedulian saya terhadap bahasa. Saya kan jurusan fisika. Oh, iya. Ya, jauh sekali. Tapi ketika pulang S3, saya langsung membuat kamus bahasa. Oh, iya. Daerah saya. Ya, alhamdulillah. Ya, dan itu sudah jari sudah lama. Tahun 2005, 2006. Sudah terbit. Karena tadi saya sangat khawatir. Sangat khawatir. Karena anak-anak kita itu sudah malas. Apalagi ibunya sekarang, bapaknya. Tidak tahu. Tidak tahu lagi. Betul, betul. Iya. Sama di buton juga. Iya. Kalau bapak ini tidak bisa, tidak wajar. Ya, ya. Tapi kalau bapak ini tidak bisa, tidak bisa.